Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillahi wahda Wassalatu assalamuala rasulullah Sahabat bidadari surga rahimakumullah Kisah Ratu Balkis dan Nabi Sulaiman Nabi Sulaiman berkata kepada Ratu Balkis Jangan sombong padaku Setelah Nabi Sulaiman membangun Baitul Magdis Dan melakukan ibadah haji sesuai dengan nazarnya Pergilah ia meneruskan perjalanannya ke Yaman Setibanya di sana, ibu kota Yaman Ia memanggil burung hut-hut Sejenis burung pelatuk untuk disuruh mencari sumber air Di tempat yang kering dan tandus itu Ternyata burung hut-hut yang dipanggilnya itu Tidak berada di antara kawasan burung Yang selalu berada di tempat untuk melakukan tugas dan perintah Nabi Sulaiman Nabi Sulaiman marah dan mengancam Akan menghajar burung hut-hut yang tidak hadir itu Bila ia datang tanpa alasan dan usur yang nyata Berkata burung hut-hut yang hinggap di depan Nabi Sulaiman Sambil menundukkan kepala ketakutan Aku telah melakukan penerbangan pengintaian Dan menemukan sesuatu yang sangat penting Untuk diketahui oleh paduka Tuhan Aku telah menemukan sebuah kerajaan yang besar dan mewah di negeri Sabah Yang dikuasai dan diperintah oleh seorang ratu Aku melihat seorang ratu itu Duduk di atas sebuah tahta yang megah Mertaburkan permata yang berkilauan Aku melihat ratu dan rakyatnya tidak mengenal Tuhan Pencipta alam semesta Yang telah mengaruniakan mereka kenikmatan dan kebahagiaan hidup Mereka tidak menyembah dan sujud kepadanya Tetapi kepada matahari Mereka bersujud kepadanya Dikala terbit dan terbenam Mereka telah disesatkan oleh setan Dari jalan yang lurus dan benar Berkata Sulaiman kepada Hudhud Baiklah Kali ini aku ampuni dosamu Karena berita yang engkau bawakan ini Aku anggap penting untuk diperhatikan Dan untuk mengesahkan kebenaran beritamu ini Bawalah suratku ini ke Sabah Dan lemparkanlah ke dalam istana ratu yang engkau maksudkan itu Kemudian kembalilah secepat-cepatnya Sambil kami menanti perkembangan selanjutnya Bagaimana jawaban ratu Sabah atas suratku ini Hudhud terbang kembali menuju Sabah Dan setibanya di istana kerajaan Sabah Dilemparkanlah surat Nabi Sulaiman Tepat di depan ratu Balkis Yang sedang duduk dengan megah di atas tahtanya Ia terkejut melihat sepujuk surat jatuh dari udara Tepat di depan wajahnya Lalu ia mengangkat kepalanya Melihat ke atas Ingin mengetahui dari manakah surat itu datang Dan siapakah yang secara kurang hormat Melemparkannya tepat di depannya Kemudian diambillah surat itu oleh ratu Dibuka dan dibaca isinya yang berbunyi Dengan nama Allah yang maha pengasih lagi penyayang Surat ini adalah daripadaku Sulaiman Janganlah kamu bersikap sombong terhadapku Dan menganggap dirimu lebih tinggi daripadaku Datanglah sekalian kepadaku Berserah diri Setelah dibacanya berulang kali Surat Nabi Sulaiman Ratu Balkis memanggil para pembesarnya Dan para penasihat kerajaan berkumpul Untuk memusyawarahkan tindakan apa Yang harus diambil sehubungan dengan surat Nabi Sulaiman Yang diterimanya itu Berkatalah para pembesar itu ketika diminta pertimbangannya Wahai Paduka Tuhan Ratu Kami adalah putra-putra yang dibesarkan Dan dididik untuk berperang dan bertempur Dan bukan untuk menjadi ahli pemikir Atau perancang yang patut memberi pertimbangan Atau nasihat kepadamu Kami menyerahkan kepadamu Untuk mengambil keputusan Yang akan membawa kebaikan bagi kerajaan Dan kami akan tunduk untuk melaksanakan Segala perintah dan keputusanmu tanpa ragu Kami tidak akan gentar Menghadapi segala ancaman Darimanapun datangnya Demi menjaga keselamatanmu Dan keselamatan kerajaanmu Ratu Balkis menjawab Aku memperoleh kesan dari urayanmu Bahwa kamu mengutamakan cara kekerasan Dan kalau perlu Kamu tidak akan gentar masuk medan perang Melawan musuh yang akan menyerbu Aku sangat berterima kasih Atas kesetiaanmu kepada kerajaan Dan kesediaanmu menyabung nyawa Untuk menjaga keselamatanku Dan keselamatan kerajaanku Akan tetapi Aku tidak sependirian dengan kamu sekalian Menurut pertimbanganku Lebih bijaksana Bila kami menempuh jalan damai Dan menghindari cara kekerasan dan peperangan Sebab bila kami menentang secara kekerasan Dan sampai terjadi perang Dan musuh kami berhasil Menyerbu masuk kota-kota kami Maka miscaya akan berakibat kerusakan Dan kehancuran yang sangat menyedihkan Mereka akan menghancur Bidasakan segala bangunan Memperhambakan rakyat Dan merampas segala harta milik Dan peninggalan nenek moyang kami Hal yang demikian itu Adalah merupakan akibat yang wajar Dari tiap peperangan yang dialami Oleh sejarah manusia dari masa ke masa Maka menghadapi surat Sulaiman Yang mengandung ancaman itu Aku akan coba melunakan hatinya Dan mengirimkan sebuah hadiah kerajaan Yang terdiri dari parang-parang yang berharga Dan bermutu tinggi Yang dapat memposonakan hatinya Dan menjelaukan matanya Dan aku akan melihat bagaimana Ia memberi tanggapan Dan reaksi terhadap hadiahku itu Dan bagaimana ia menerima utusanku di istananya Selagi Ratu Balkis siap-siap mengatur hadiah kerajaan Yang akan dikirim kepada Sulaiman Dan memilih orang-orang yang akan Menjadi utusan kerajaan membawa hadiah Tibalah hingga di depan Nabi Sulaiman Burung pengintai Hudhud Memberitakan kepadanya rancangan Balkis Untuk mengirim utusan membawa hadiah baginya Sebagai jawaban atas surat beliau kepadanya Setelah mendengar berita yang dibawa Hudhud itu Nabi Sulaiman mengatur rencana penerimaan utusan Ratu Balkis Dan memerintahkan kepada pasukan jinnya Agar menyediakan dan membangunkan Sebuah bangunan yang megah Yang tiada tarannya Yang akan menyelaukan mata Perutusan Balkis bila mereka tiba Tak kala perutusan Ratu Balkis datang Diterimalah mereka dengan ramah tamah Oleh Nabi Sulaiman Dan setelah mendengar urayan mereka Tentang maksud dan tujuan kedatangan mereka Dengan hadiah kerajaan yang dibawanya Berkatalah Nabi Sulaiman Kembalilah kamu dengan hadiah-hadiah ini Kepada ratumu Katakalah kepadanya Bahwa Allah telah memberiku riski Dan kekayaan yang melimpah ruah Dan mengkaruniaiku Dengan karunia dan nikmat yang tidak diberikannya Kepada seseorang daripada mahluknya Di samping itu Aku telah diutuskan sebagai Nabi dan Rasulnya Dan dianugerahi kerajaan yang luas Yang kekuasaanku tidak saja berlaku atas manusia Tetapi juga mencakup jenis mahluk jin dan binatang-binatang Maka bagaimana aku akan dapat dibujuk Dengan harta benda dan hadiah serupa ini Aku tidak dapat dilalaikan dari kewajiban dakwah Kenabianku oleh harta benda dan juga emas Walaupun sepenuh bumi ini Kamu telah disilaukan oleh benda dan kemegahan duniawi Sehingga kamu memandang besar hadiah yang kamu bawakan ini Dan mengira bahwa aku akan tersilaukan mata kami Dengan hadiah ratumu Pulanglah kamu kembali Dan sampaikanlah kepadanya Bahwa kami akan mengirimkan bala tentara yang sangat kuat Yang tidak akan terkalahkan ke negeri Sabah Dan akan mengeluarkan ratumu dan pengikut-pengikutnya Dari negerinya Sebagai orang-orang yang hinadina Yang kehilangan kerajaan dan kebesarannya Jika ia tidak segera memenuhi tuntutanku Dan datang berserah diri kepadaku Perutusan Balkis kembali melaporkan kepada ratunya Apa yang mereka alami Dan apa yang telah diucapkan oleh Nabi Sulaiman Balkis berpikir Jalan yang terbaik untuk menyelamatkan diri Dan kerajaannya Ialah menyerah saja kepada tuntutan Sulaiman Dan datang menghadap dia di istananya Nabi Sulaiman berhasrat Akan menunjukkan kepada ratu Balkis Bahwa ia memiliki kekuatan gaib Di samping kekuatan lahirnya Dan bahwa apa yang telah dia ancamkan Melalui rombongan perutusan Bukanlah ancaman yang kosong Maka bertanyalah beliau kepada pasukan jinnya Siapakah diantara mereka yang sanggup Mendatangkan tahta ratu Balkis Sebelum orangnya datang berserah diri Berkata Ifrit seorang jin yang tercerdik Aku sanggup membawa tahta itu dari istana ratu Balkis Sebelum engkau sempat berdiri dari tempat dudukmu Aku adalah pesuruhmu yang kuat dan dapat dipercayai Jin lain yang mempunyai ilmu dan hikmah nyeletuk berkata Aku akan membawa tahta itu kesini Sebelum engkau sempat membejamkan matamu Ketika Nabi Sulaiman melihat tahta Balkis sudah berada di depannya Berkatalah ia Ini adalah salah satu karunia Tuhan kepadaku Aku mencoba apakah aku bersyukur atas kurnianya itu Dan mengingkarinya Karena barang siapa bersyukur Maka itu adalah semata-mata untuk kebaikan dirinya sendiri Dan barang siapa mengingkari nikmat dan karunia Allah Ia akan rugi di dunia dan akhirat Dan sesungguhnya Allah Maha Kaya lagi Maha Mulia Menyongsong kedatangan Ratu Balkis Nabi Sulaiman memerintahkan orang-orangnya Agar mengebah sedikit bentuk dan warna tahta ratu itu Yang sudah berada di depannya Kemudian setelah ratu itu tiba Beserta pengiring-pengiringnya Bertanyalah Nabi Sulaiman Seraya menudingkan kepada tahtanya Serupa inikah tahtamu? Balkis menjawab Seakan-akan ini adalah tahtaku sendiri Seraya bertanya-tanya dalam hatinya Bagaimana mungkin tahtanya berada di sini? Padahal ia yakin tahta itu berada di istana Tetkala ia bertolak meninggalkan Sabah Selagi Balkis berada dalam keadaan kacau fikiran Keheranan melihat tahta kerajaannya sudah berpindah ke istana Sulaiman Ia dibawa masuk ke dalam sebuah ruangan yang sengaja dibangun untuk penerimaannya Lantai dan dinding-dindingnya terbuat dari kaca putih Balkis seraya menyingkapkan pakaiannya Ke atas betisnya ketika berada dalam ruangan itu Ia mengira ia berada di atas sebuah kolam air Yang dapat membasahi tubuh dan pakaiannya Berkata Nabi Sulaiman kepadanya Engkau tidak usah menyingkap pakaianmu Engkau tidak berada di atas kolam air Apa yang engkau lihat itu adalah kaca-kaca putih Yang menjadi lantai dan dinding ruangan ini Oh Tuhanku Balkis berkata menyadari kelemahan dirinya Terhadap kebesaran dan kekuasaan Tuhan yang dipertunjukkan oleh Nabi Sulaiman Aku telah lama tersesat berpaling daripadamu Melalaikan nikmat dari karuniamu Merugikan dan mensalimi diriku sendiri Sehingga terjatuh dari cahaya dan rahmatmu Ampunilah aku Aku berserah diri kepada Sulaiman Nabimu Dengan ikhlas dan keyakinan penuh Kasihanilah diriku Hai Tuhan yang maha pengasih dan maha penyayang Kisah ini diabadikan di dalam Al-Quran Di antaranya pada Quran Surat An-Namal ayat 41-44 Dia Sulaiman berkata Ubahlah untuknya sehingga sananya Kita akan melihat apakah dia Balkis mengenal atau tidak mengenalnya lagi Maka ketika dia Balkis datang Ditanyakanlah kepadanya Serupa inikah sehingga sanamu Balkis menjawab Seakan-akan itulah dia Dan dia Balkis berkata Kami telah diberi pengetahuan sebelumnya Dan kami adalah orang-orang yang berserah diri kepada Allah Dan kebiasaannya menyembah selain Allah Mencegahnya untuk melahirkan keislamannya Sesungguhnya Balkis dahulu termasuk orang-orang kafir Dikatakan kepadanya Balkis Masuklah ke dalam istana Maka ketika Balkis melihat lantai istana itu Dikiranya kolam air yang besar Dan disingkapkannya penutup kedua betisnya Sulaiman berkata Sesungguhnya ini hanyalah lantai istana yang dilapisi kaca Balkis berkata Ya Tuhanku Sungguh aku telah berbuat zalim terhadap diriku Aku berserah diri bersama Sulaiman kepada Allah Tuhan seluruh alam Demikianlah kisah Nabi Sulaiman dan Balkis Ratu Sabah Dan menurut sementara ahli tafsir Dan ahli sejarah Nabi-Nabi Bahwa Nabi Sulaiman pada akhirnya menikah Dengan Balkis Dan dari perkawinannya itu Lahirlah seorang putra Terima kasih telah menonton! 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 Terima kasih telah menonton!